Untuk menghitung Modified Internal Rate of Return atau MIRR dari proyek ini, kamu dapat menggunakan formula sama dengan MIRR. Modified Internal Rate of Return atau MIRR merupakan salah satu teknik capital budgeting yang seperti namanya memodifikasi perhitungan Internal Rate of Return atau IRR. Secara penerapan di lapangan, MIRR lebih praktikal dibandingkan IRR. Karena, pada IRR, asumsi yang digunakan adalah arus kas masuk suatu proyek diinvestasikan kembali pada tingkat IRR. Sedangkan pada MIRR, arus kas masuk suatu proyek diinvestasikan kembali pada tingkat WACC. Hal itu menyebabkan hasil perhitungan IRR cenderung terlalu optimis dan melebih-lebihkan tingkat profitabilitas dari suatu investasi atau suatu proyek. Terkait fleksibilitas, MIRR juga lebih fleksibel dibandingkan IRR. Karena, MIRR memungkinkan manajer proyek untuk mengubah tingkat reinvestasi dari tiap tahapan proyek, tak melulu menggunakan WACC. PT XCC akan berinvestasi pada satu unit produksi tambahan. Biaya awal atau inisial investmentnya adalah sebesar Rp95 juta dan, diperkirakan, akan menghasilkan arus kas masuk Rp35 juta di tahun ke-1, Rp41 juta di tahun ke-2, dan Rp47 juta di tahun ke-3. Biaya modal atau WACC adalah sebesar 9%. Pada akhir tahun ke-3, nilai unit produksi akan menjadi 0. Nah, ini saya sajikan arus kas keluar dan arus kas masuk dari investasi PT XCC tersebut di Microsoft Excel. Di tahun ke-0, arus kas bernilai minat Rp95 juta karena perusahaan mengeluarkan uang untuk investasi awalnya. Di tahun ke-1, perusahaan sudah mulai mendapatkan hasil investasinya, yaitu adanya arus kas masuk sebesar Rp35 juta. Di tahun ke-2, ada arus kas masuk sebesar Rp41 juta. Kemudian, terakhir, di tahun ke-3, ada lagi arus kas masuk sebesar Rp47 juta. Untuk menghitung Modified Internal Rate of Return atau MIRR dari proyek ini, kamu dapat menggunakan formula sama dengan MIRR, buka kurung. Untuk values, pilih seluruh arus kas dari investasi awal hingga seluruh arus kas masuk di sel C3 hingga sel F3. Kemudian, untuk finance rate adalah biaya modal atau WACC sebesar 9% di sel F5. Terakhir, untuk reinvest rate, taruhlah arus kas masuk tersebut, diinvestasikan kembali pada tingkat WACC, yaitu 9% di sel F5. Maka didapatlah nilai MIRR sebesar 12%. Aturan MIRR sendiri sangat sederhana. Semakin tinggi tingkat MIRR dari suatu investasi atau proyek, maka semakin bagus investasi tersebut. Namun demikian, angka ini sendiri tak memberikan terlalu banyak informasi dalam hal pengambilan keputusan. Sehingga, kamu perlu juga membandingkannya dengan MIRR dari investasi alternatif dan juga tentunya nilai MIRR tersebut harus lebih besar dari biaya modal proyek atau WACC.